Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami dari CV Putra Sarilogang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengalasan dan pemasangan ornamen pada piparot. Nah, untuk kali ini CV Putra Sarilogang sedang mendapatkan proyek dari daerah Maluku. Mari kita intip sedikit bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah salah satu SDM handal kita namanya Mas Angga Divisi Welder. Nah, sebelum kita melihat prosesnya, mari kita bahas satu persatu peralatan yang akan digunakan dalam proses ini. Yang pertama, ini mesin las listrik, kedua penjapit kawatras, ketiga penggaris, bor tangan dengan kunci roving, bor tangan dengan bor 4,5 mm, ini bor 9 mm, ini tang huaya namanya, bawat roving ukuran 7 cm, elektroda ukuran 3,2 mm, dan ini gerindah potong. Nah, setelah peralatannya yang digunakan setelah regi, mari kita lihat bagaimana prosesnya. Baik, yang pertama kita siapkan pipa roll yang akan dipasangi ornamen. Ambil jarak dari lubang pipa 5,5 cm, tandai dengan sepidol. Lalu, lubangi tanda dengan bor ukuran 9 mm, lubang ini nanti akan digunakan untuk lubang piting. Kemudian, pasang dan las ornamen ke pipa roll, dengan kawat 3,2 mm, pemasangan ornamen yang pertama harus sejajar antara ornamen kanan dan kiri ya. Kemudian, pasang ornamen yang kedua dan ketiga. Kedua ornamen harus dipasang berlawanan, agar ujung ornamen yang kedua dan ketiga dapat bertemu dan dapat digabungkan. Setelah ornamen kedua dan ketiga selesai di las, potong bawat tanam yang tidak digunakan, menggunakan gerindah potong. Kemotongan bawat ini akan digunakan untuk pemasangan bawat roving. Lubangi ornamen dengan bor untuk pemasangan bawat roving. Gabungkan ornamen yang kedua dan ketiga dengan menggunakan bawat roving ukuran 7 cm. Lakukan berulang langkah-langkah tadi ke semua ornamen selanjutnya. Jumlah ornamen keseluruhan 15. Lakukan penggerindaan pada bagian bawah ornamen yang akan dipasang, pada ujung pipa satunya. Penggerindaan ornamen ini supaya bisa dipasang dengan pas pada saat memasukkan ke dalam ujung pipa tersebut. Nah, itu semua adalah proses pengelasan dan pemasangan ornamen untuk projek kita yang di Maluku. Semoga bermanfaat. Tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton!